Selamat pagi, kita jumpa lagi di minggu ke-10 pertemuan ke-10 dari kelas Project Risk and Quality Management di mana di minggu ke-10 ini kita akan membahas salah satu proses dari Project Quality Management yaitu Plan Quality Management, Perencanaan Management 2 ini topik yang menarik ya karena ini kita bicara, kita minggu lalu sudah menbicarakan apa itu kualitas, kualitas dari berbagai macam perspektif dari yang transcendence istilahnya yang ngawang benar sampai yang sifatnya kapitalistik industrialis yang berbasis manufacturing, berbasis user, dan lain-lain itu bagaimana caranya kita di minggu ini kita akan bahas menjadi lebih detail bagaimana kita merencanakan capaian mutu merencanakan capaian mutu dari sebuah proyek konstruksi ini jadi tujuan dari pembelajaran pertemuan ke-10 ini adalah agar kita mampu memahami definisi dan manfaat dari proses perencanaan planning, manajemen protos proyek mampu memahami ITPO seperti biasa ITPO input, loss impact, and output proses planning itu sendiri sehingga nanti kalian mampu menyusun dokumen ITPO ITPO itu apa sih Pak? inspection and test plan dan checklist untuk proyek konstruksi jadi yang namanya plan quality management itu adalah sebuah proses proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan mutu dan atau standar jadi kalau kita bicara dalam sebuah proyek konstruksi yang namanya persyaratan itu bisa jadi berasal dari standar-standar yang berlaku baik berlaku secara nasional dan internasional termasuk juga requirement-requirement maksudnya quality requirement itu apa? jadi quality requirement itu ingat yang namanya quality kalau kalian masih ingat bertemu minggu lalu quality itu mengacu kemana sih? apakah mengacu ke barangnya, deliverables atau juga mengacu ke aktivitasnya, prosesnya, proyek ingat-ingat lagi kalau misalnya mengacu ke barangnya kayaknya gak mungkin sebuah barang bisa dihasilkan dengan bagus kalau prosesnya juga beratakan kalau misalnya proses sudah dijangkannya berkualitas barangnya kemungkinan besar akan deliverablesnya kemungkinan besar akan juga berkualitas jadi kalau kita bicara namanya quality quality itu akan berlaku akan berlaku dari proyeknya itu sendiri as in the activities and the process the whole process of the projects and the deliverables dan barang-barangnya jadi saya mengidentifikasi tadi itu lalu juga mendokumentasikan mendokumentasikan bentuk apa? bentuk rencana rencana bagaimana proyek itu akan mendemonstrasikan kepatuhannya, compliance-nya ketaatannya, compliance-nya, kesesuaiannya dengan persetuan-persetuan quality dan standar tadi itu definisi berdasarkan PMBOK edisi ke-6 jadi manfaat-manfaat utamanya dari plan quality management itu adalah memberikan guidance and direction panduan dan arahan bagaimana quality itu dikelola, di manage, dan verify di verifikasi dari keseluruhan seluruh proyek itu dari tahap inisiasi hingga ke tahap closing seperti apa ingat di sini ada dua kata kunci di sini ada manage and verify kalau kita bicara manage itu sebenarnya mendefinisikan on how bagaimana memastikan how to ensure the process and the product meet requirements jadi ini berfokus terhadap apa? berfokus terhadap berfokus terhadap proses ada kata-kata proses berfokus terhadap prosesnya proses dan produk berfokus terhadap activity activity dan produknya sedangkan kalau verified itu bagaimana membandingkan membandingkan activity dan produk ini terhadap requirement yang ada makanya sebenarnya kalau nanti kita lihat yang namanya manage ini ini sebenarnya adalah proses nanti kita akan ketemu proses quality assurance atau perform manage quality yang nanti akan kita bahas di depan di week 11 lalu verifying itu adalah bagian dari proses quality controlnya itu sendiri nanti kita akan bahasin lebih banyak kita minggu ini gak akan membahas kita akan bahas plan quality management ini adalah knowledge areas jadi ketika saya tanyakan kaitannya dengan knowledge areas yang lain namun knowledge itu ini ini ada PMBOK dan CMBOK PMBOK itu project management body of knowledge CMBOK itu construction management body of knowledge kalau misalnya di yang tanda wajik diamond kalau main kartu yang main wajik kalau ada tanda wajik ini ini artinya knowledge-knowledge yang ada di PMBOK kita ada di sini quality itu ada di sini ketika bicara di sini quality planning quality planning itu harus dijalankan in parallel with other planning process kenapa? karena pada dasarnya ingat kembali kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan paradigma seperti apa sekarang menurut siapa kemarin Razaq Rumain kalau gak salah tahun 2011 beliau menyatakan bahwa yang namanya paradigma quality itu adalah ini biaya ini lingkup ini waktu dan ini quality di sini dimana quality itu artinya apa? project itu tepat biaya tepat waktu yang sesuai dengan lingkup yang disyaratkan maka dari itu kalau kita bicara planning quality dia harus bicara secara paralel dengan proses-proses planning yang lain sedangkan di tahap planning kita lihat di sini ada scope main di situ integrasi apa lagi cost, schedule, resource communications, risk, procurement, stakeholder, HSA, financial ini semua ada di situ kualitas itu harus bisa sebisa mungkin sebisa mungkin menyentuh aspek-aspek management planning yang lainnya juga sebisa mungkin atau at least at minimum scope jelas ini ada kaitan erat dengan quality schedule juga cost juga apalagi risk ini terutama juga apalagi kalau kita bicara modern management modern quality management itu sangat berkata dengan risk management procurement stakeholder misi juga terikat HSA pun di construction pun juga di beberapa organisasi kontraktor sudah berada dalam satu departemen dalam satu manager biasanya jadi kalau di mana di beberapa proyek itu jadi selain ada QA-QC QA-QC tapi ada juga ada plus ada HSA manager ada HSA manager tapi di beberapa organisasi kontraktor yang biasanya sudah standar internasional itu ada satu divisi ini dalam satu divisi sendiri khusus ini tidak dalam satu divisi khusus yaitu divisi QHSE jadi satu orang itu bertanggung jawab masalah kualiti dan HSA kenapa bisa seperti itu Pak nanti akan saya jelaskan jadi ketika merencanakan kualiti manajemen kita butuh input apa saja proyek charter ini dari proses inisiasi dari requirement management plan dan matrix dan dokumentation ini dari proses scope management lalu ada risk management plan dan risk register sudah jelas secondary engagement plan scope basal assumption log dan EFLPA nanti kesemua input ini akan diolah menggunakan expert judgment benchmarking cost analysis lalu memberikan cost of quality dan flow charts disini nanti akan kalian pelajari lebih banyak disitu outputnya ketemu oleh quality management plan quality matrix TM plan updates risk management updates risk register update dan kekuatan matrix update apa sih project charter itu bagi kalian mungkin belum pernah saya kasih tau apa itu project charter ini saya akan jelaskan cuma saya bisa menjelaskan project charter secara mendalam itu di kelas scope management silahkan nanti kalau ada waktu silahkan ditantau saja di video tentang plan scope management itu dari playlist saya scope management disitu saya jelaskan agak lebih lengkap project charter proyek charter atau piagam proyek itu apa sebenarnya piagam proyek itu bisa dideskripsikan sebagai surat penugasan penugasan yang memberikan otoritas bagi seorang proyek manager dari proyek sponsor atau dari board of director dari diawan direksi diawan-dawan direksi perusahaan mereka menunjuk satu orang yang akan ditugaskan secara khusus untuk mengelola proyek organisasi itu atau bisa juga letter of award surat penunjukan pemenang itu juga bisa disebut sebagai proyek charter atau SPK perjanjian kerja dari kontraktor atau dari kontraktor ke subkontraktor vendor ini dikeluarkan ke dalam tahap inisiasi dikeluarkan di situ biasanya proyek charter itu berisi apa saja ada setiap berkunci organisasi atau nama orang yang memegang peranan kunci lalu bagaimana mengontak mereka proyek totalisasi yang menunjukkan siapa PN-nya yang penting adalah deskripsi umum dari lingkup proyek itu termasuk ada objektif tujuan proyeknya apa asim-asimsi dasar lalu lalu definition dan lain-lain di situ jadi namanya requirement datang dari mana saja yang namanya persyaratan requirement atau persyaratan itu ada banyak sumbernya sebenarnya ada banyak orang-orang stakeholder yang syaratkan sebuah proyek yang pertama ada yang namanya persyaratan yang sifat mandatory sifatnya saklek peraturan mandatory statutory quality requirements ini adalah persyaratan persyaratan yang disyaratkan yang imposed oleh badan-badan legislatif badan-badan yang membuat kebijakan terparti otoritis kementerian negara itu sendiri disini ada misalnya campanya apa untuk persyaratan persyaratan K3 ada undang-undang nombor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi ini bisa kalian klik nanti akan langsung menuju ke website-nya kementerian pekerjaan umum disitu ada lampiran persyaratannya lampiran dari dokumen ini dokumen undang-undang nomor 2 tahun 2017 lalu ada misalnya untuk IMB IMB itu ada peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2016 gimana disini untuk IMB ini misalnya harus sebuah bangunan itu harus lulus uji desain arsitektur itu apa sih namanya uji tim ahli TPKB sama uji TPKB TPAK TPAK TPKB sama TPIB itu salah satu campahnya saja jadi kalau misalnya dalam di misalnya owner atau developer developer dia sebelum mau mengadakan tender dia bisa membuka tender dia itu ada desainnya dia akan buat sebuah desain tentu desainnya akan dibantu sama konsultannya akan diuji dulu di PPSP perizinan terpulau satu pintu untuk mendapatkan IMB tadi disitu nah di desainnya ini diuji ada tiga kali diuji ada TPAK ini untuk menguji desain arsitekturalnya ada pesatang harus green uang terbuka hijaunya harus 30% denahnya harus seperti ini denah seperti itu berapa lebar tangga daruratnya harus berapa tingginya harus berapa lalu ada TPKB di mana ini bicara strukturnya strukturnya sudah sesuai belum dengan standar-standar SMI SMI gempa ada peraturan beton sudah belum masuk spesifikasi ada situ lalu terakhir ada TPIB TPIB ini untuk instalasi MEP kelayakan kelayakan desain MEP untuk kelistrikan untuk air bersih air kotor untuk mekanik-mekanik kayak lift eskalator dan lain-lain itu juga jadi peseratan yang harus dipenuhi oleh pelaku-pelaku industri jadi tidak hanya ke developer tentu developer juga kalau mau INB harus lulus pulih semua jadi developer itu nanti akan meminta desainnya itu harus sesuai dengan syarat-syarat ini lalu nanti ketika dia sudah tender kontraktornya pun juga harus mengikuti desain yang sudah dibuat oleh desainernya jadi namanya kelayakan desainnya kelayakan produknya sesuai dengan pesaratan yang diselitakan oleh pemerintah kontraktor harus mengundi juga lalu ada ini pesaratan dari customer atau dari owner biasanya ini kalau pesaratan dari owner atau customer ini biasanya ditulis dalam kontrak bagaimana bagaimana tadi itu apa namanya kualitas kormen dari kontrak ini biasanya ini sudah lebih spesifik lebih spesifik istilahnya lebih maunya si owner seperti apa owner mensyaratkan misalnya bangunan ini saya mau bikin apartemen untuk kelas middle up atau kelas premium itu kan berarti cara-cara sudah beda saya mau bikin apartemen saya mau bikin kantor itu juga spesifikasi mungkin spesifikasi struktur akan berbeda karena peruntukannya bangunan itu apabila peruntukannya sudah berbeda itu desainnya juga akan berbeda pastinya karena bebannya pun juga akan berbeda bagaimana pembebanan juga berbeda itu akan lebih spesifik lebih teknikal biasanya atau juga requirement yang datangnya dari organisasi itu sendiri biasanya organisasi itu kontraktor misalnya mereka memperlakukan ada selain ISO dan juga ada OSAS juga ada misalnya apa lagi itu ISO juga ada ISO 9001 misalnya ISO juga ada ISO 14001 ini untuk lingkungan untuk environment ISO 31.001 ini untuk yang risk management kalau OSAS ini untuk yang k3 kalau 18.000 kalau organisasi sudah menerapkan standar-standar itu sendiri itu mereka sudah punya komitmen jadi kalaupun misalnya dari customer-nya mungkin dari customer-nya mungkin tidak begitu ketat misalnya 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 proyek property developer property development si si property developer itu mungkin standar hanya satu hanya ISO saja mungkin cuma punya ISO 91 untuk OSAS untuk OSAS sama ISO 41 mereka tidak punya cuma kontrakternya punya itu berarti mereka apakah meninggalkan standar yang mereka miliki sendiri tidak boleh karena begitu mereka meninggalkan itu akibatnya itu akan berkebat jelek bagi imagenya si organisasi itu sendiri kalau bisa agak ngelawan si ownernya ini kejadian saya pernah seperti ini subcon saya waktu itu saya di kontraktor utamanya subconnya saya di kontraktor utamanya sudah memerintahkan si subcon untuk segera memulai pekerjaan subconnya ternyata punya standar yang lebih tinggi daripada kontraktor saya karena mereka punya standar lebih tinggi mereka berani melawan tidak Pak kami belum berani mulai pekerjaan karena kami belum memenuhi standar kami standar lebih tinggi kami minta waktu ditunda sehari 12 jam saya minta ditunda kami minta ditunda 12 jam untuk memeriksa ulang sampai sesuai standar perusahaan kami itu itu tadinya tidak diterima sama bos saya tidak diterima sama bos unacceptable tapi mereka tetap ngotok ini karena keselamatan kami ini standar standar K3 kami seperti itu makanya itu biasanya mereka yang namanya perseratan-perseratan dari organisasi itu biasanya mereka memodifikasi standar-standar yang sudah ada juga di situ jadi agak sedikit bukan ngebundle tapi agak mengubah yang membengkokkan sedikit supaya sesuai dengan standar yang lebih tinggi lagi jadi seperti memperbaiki mengupgrade lebih tinggi lagi lalu ini spesifikasi dari sistem manajemen sudah saya jelaskan ada ISO 9000 ISO ini 81 ISO 14000 ISO 31000 sudah saya jelaskan tadi ini salah satu contohnya yang biasanya berlaku di mana di perusahaan jasa konstruksi biasanya ini ISO 31000 ini agak jarang minimal itu 3 ini minimal itu 3 biasanya 9000 18.001 sama 14.000 31.000 ini jarang tapi biasanya kalau misalnya untuk proyek internasional yang dikerjakan oleh kontraktor luar negeri yang sifat juga internasional mereka punya biasanya kalau misalnya di kolom kontraktor lokal mereka tidak tidak punya mereka tidak punya sepengetahuan saya mungkin tidak ada yang punya bagus kalau ada yang punya atau requirement-requirement dari standar-standar industri standar-standar industri atau persyaratan-persyaratan atau peraturan-peraturan dari SNI atau PBI peraturan-peraturan Indonesia SNI 2847 tahun 2019 untuk beton bertulang untuk baja untuk asfal ada juga tapi saya tidak lupa asfal itu apa selesai kalau asfal itu mengikuti ASTO mereka itu kalau ada Jepang Industrial Standar contohnya ada JIS Jepang Industrial Standar atau British Standar dan ASTM ini yang sering kita pakai juga untuk peraturan beton kita ASTM untuk pengujian-pengujian beton mereka society for testing and measurements kita banyak mengadopsi protokol ini untuk beton lalu biasanya semua ini dirangkum menjadi satu dokumen yaitu dokumen kontrak kontrak di situ lalu bagaimana kita mereview semua tadi ada minima-minima itu ada 6 ada 6 persyaratan 6 kelompok persyaratan yang ada lalu bagaimana kita mereviewnya apa yang kita cari sebenarnya di situ kita mencari karakteristik dan kriteria setiap komponen komponen-komponen elemen-elemen dari sebuah produk dari produk atau aktivitas-aktivitasnya jadi setiap dari produk atau deliverable deliverable ini kan mereka kan pasti apa contohnya deliverable-nya apa struktur beton racuan apa beton beton itu racuannya SNI jelas ada SNI ada dari dokumen kesyaratan dokumen requirement-nya pasal kontrak klausul pasal nomor sekian misalnya dari DED-nya dimensinya spektek di sini juga spekteknya spektek teknis kalau proyek proyek atau aktivitinya proyek aktivitinya aktivitinya mengacu kemana harus mengacu misalnya untuk KSE-nya KSE-nya mengacu ke ISO ke OHSAS misalnya ke OHSAS UU nomor 2 tahun 2017 seterusnya jadi itu yang dilihat dulu setiap elemen dari produk untuk menghasilkan semua produk ada apa aktivitasnya aktivitasnya itu baik aktivitas maupun produknya itu harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah diberikan lalu yang kedua adalah aplikabilitas dari kriterianya itu applicable verification kriteria ini termasuk apa kriteria bagaimana kita mendemonstrasikan bagaimana kita mewujudkan rencana-rencana persyaratan itu persyaratannya gimana cara mewujudkannya kayak misalnya gimana cara kita memenuhi persyaratan beton tulangannya SNI itu bagaimana kita mewujudkan dalam bentuk aktivitas dikonstruksi seperti apa misalnya ini baru kita akan bahas dua minggu lagi bagaimana kita membuat misalnya ikatan sengkangnya seperti apa ikatan sengkang itu harus seperti apa sih harus berapa derajat harus misalnya 135 derajat panjangnya minimal 6D misalnya seperti itu itu bagaimana kita mewujudkannya dalam aktivitas publikasi tulangan harus ada apa harus ada DED-nya harus diberikan kepada si publikatornya kepada si siapa tukang besinya harus tahu tukang besinya disitu nanti juga sehingga nanti menimbulkan keselatan baru dalam diri si organisasinya sendiri berarti tukang besinya harus yang pinter harus yang certified tidak bisa tukang besi yang asal yang misalnya sengkangnya cuman kayak gini misalnya ini sengkangnya ini sengkangnya cuman ini tulangan utamanya disini misalnya ini sengkangnya cuman cuman gini harusnya kayak gimana ini sengkang ini harusnya begini diketnya nah itu harus sudutnya salah suku pinterajat nanti akan saya jelaskan lebih banyak pahit dan materinya lalu kita juga harus melihat harus kita ases juga harus kita ases bagaimana kita merumuskan berbagai alternatif-alternatif untuk memenuhi untuk agar prosesnya itu memenuhi persyaratan-persyaratannya misalnya seperti ini misalnya yang namanya rock formation atau lapisan tanah lapisan tanah lapisan batu itu bisa digali bisa digali dengan blasting dengan dinamit atau menggunakan panematik breakers menggunakan hammer panematik palu kayak stone crusher dan segala macam ini contohnya aja misalnya kayak gini mau menghasilkan agregat misalnya manufacturing untuk agregat kita mau menghasilkan agregat ukuran kita mau membuat batu pecah misalnya yang ada kita menemukan boulder boulder itu apa batu yang besar kita ada boulder besar ini mau diapain bouldernya bisa diledakkan atau dipakai menggunakan panematik breakers yang penting apa hasilnya batunya pecah itu kita menemukan alternatifnya seperti apa terus yang kedua misalnya betonnya harus mencapai yang butuh K350 tapi untuk mau pakai apa itu kita bisa ada dua pilihan mau pakai pre-cash pracetak atau cash on site sama-sama kategori 50 pasti ada bedanya secara sistem struktur pasti berbeda cuman ini akan menjadi pertimbangan juga lalu material-material yang ada di lapangan apakah di uji di lapangan jadi membuat semacam laboratorium lapangan ini beberapa proyek sudah ada misalnya kontraktornya cukup kaya cukup berduit biasanya mereka mampu membuat laboratorium di lapangan di situ ada compressive strain juga ada di situ sampai untuk membuat sampel juga ada di situ biasanya untuk menghemat waktu biasanya atau sampel-sampel mereka itu dikirim ke laboratorium pihak ketiga eksternal laboratorium biasanya kampus-kampus banyak kontraktor yang lagi ada proyek di Depok di sekitar Depok mereka akan hubungi lab beton UI lab beton teknisi UI lumayan tes di situ kantri kontraktor di situ karena UI lumayan lengkap itu satu sampelnya ini persyaratan-persyaratan yang dikumpulkan ini contoh ini ada beberapa persyaratan-persyaratan yang sudah dikumpulkan ini diambil dari mana ini diambil dari dokumen RKS jadi dokumen RKS ini saya ambil contohnya dari tugas scope management kelas angkatan 2020 saya minta mereka cari RKS lalu petakan kumpulkan semua dokumen-dokumen persyaratan yang ada mereka ngumpul ada yang kelompok general syarat-syarat umum 2 lantai kapasitas ada 5-6 orang yang tinggal di situ ada tamannya ada kamar tidur dapur segala macam di situ struktur kondisi dalam di sini kelihatan pesyaratan mutunya betonnya dibuat dengan SNI 2019 baju tulangan standar NI NI2 PBI 1971 angkatan bajaringan rank ini semua hasil membaca dokumen RKS dokumen RKS itu kan tulisan-tulisan dokumen kontrak tulisan-tulisan kalau kita baca buku tebal jurnal itu sudah ngantuk RKS juga sama gunanya untuk mengumpulkan merangkum mengumpulkan persyaratan menggunakan matrix seperti ini untuk memudahkan penelusuran asitektur pakai telakon ada rencana ini berdasarkan kebutuhan jadi dikumpulkan semua klausul-klausul dari RKS itu dipecah-pecah jadi berbagai kelompok-kelompok persyaratan seperti ini ini contohnya lalu yang dari bentuk Aventi diagram seperti ini ditabulasikan seperti ini ditabulasikan ini sebenarnya dari hasil scope manajemen tugasnya quality manajemen bagaimana dari hasil penelusuran ini ini menjadi input untuk plan quality manajemen bagaimana dokumen menjadi dokumen quality manajemen plan jadi ini diterjemahkan kembali jadi dokumen mutu ini belum dokumen mutu ini dokumen pesyaratan beda jadi jangan sampai salah dokumen pesyaratan itu adalah ranahnya si manajemen lingkup ranahnya scope manajemen scope manajemen bagaimana nanti ini dari scope manajemen itu akan diharuskan menjadi quality manajemen plan itu akan kita pelajari hari ini sebenarnya jadi scope management itu ada aktivitas collecting requirement penumpulan persyaratan yang nanti mereka akan menghasilkan requirement manajemen plan dan requirement flexibility matrix tadi yang namanya matrix itu saya jelaskan tadi di slide sebelumnya scope manajemen itu lebih menitik berat terhadap apa saja what are the project requirements apa saja syarat-syarat itu dari what-nya itu digunakan oleh quality manajemen untuk untuk menstrategikan membuat strategi on how to bagaimana bagaimana memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dari sini disitulah kaitannya antara scope manajemen dan quality manajemen lalu quality manajemen pun juga ada kaitan dengan risk manajemen disitu jadi di paradigma modern paradigma quality manajemen yang lebih modern ada prevention over inspection jadi bagaimana setiap aktif security plus project itu di fine tune dimana setiap langkah itu dengan hati-hati direncanakan untuk apa to prevent quality issues or quality risk events like defects reworks and konform et cetera in the future nah ini saya belum baca tugas risk identification kalian semua ya cuman saya sih mudah-mudahan ada yang mengangkat isu risiko defect gitu ya risiko risiko defect atau cacat pada beton mudahan ada atau ada yang mungkin yang memasukkan risiko defect pada beton risiko defect pada bangunannya ada gak kalau ada tolong dicat ya kalau kita bicara risk manajemen yang namanya quality safety itu sebenarnya menurut si embok adalah subset turunan dari risk manajemen jadi berahal dari induknya yaitu risk manajemen ada anak-anak quality manajemen safety manajemen lalu environmental manajemen itu anak-anaknya mereka ini salah satu anggapan aja sebenarnya mungkin ada anggapan berbeda cuman berdasarnya adalah quality itu yang namanya quality logik behind this statement adalah quality itu ada untuk apa ini untuk mencegah quality issues kalau manajemen tidak berjalan quality tidak akan tercapai defect akan sering terjadi safety apalagi safety dan risk itu sebenarnya ilmunya mirip walaupun safety itu lebih spesifik dan risk nya lebih tinggi cuman pada dasarnya sama safety itu caranya dampak dengan probability itu sekarang pasti seperti itu sehingga nanti risk manajemen segister itu digunakan dalam perancangan manajemen butuh adalah bisa memberikan insight bisa memberikan pandangan baru perspektif baru yang mana persyaratan-persyaratan quality itu yang punya resiko-resiko tinggi atau kompleks atau mana persyaratan-persyaratan resiko yang punya yang bisa menjadi sumber-sumber resiko kalau misalnya kalian menggunakan misalnya peranjik kalian menggunakan beton mutu tinggi misalnya kayak gitu gunakan beton mutu tinggi atau struktur beton cukup masif misalnya ada resiko-resiko apa resiko-resiko defect berupa misalnya cold joint misalnya karena harus dicor bertahap misalnya bisa dicor sekali secara monolit itu gak bisa misalnya karena keterbatasan sumber daya itu bisa menjadi suatu sumber resiko di situ resiko-resiko defect scope baseline itu akan memberikan informasi apa yang harus dikerjakan apa yang harus dikerjakan dan seperti apa hasil yang diharapkannya gimana setiap deliverables dari setiap web-based item itu pasti jelas dia punya financial values ini pertemuan minggu lalu dimana pada secara ujuk-ujuknya itu apa gak uang verified verified deliverables hingga nanti perakhir jadi uang itu akan dibayar di situ dimana nanti setiap sebelum handover sebelum 150 deliverables inispeksi oleh owner itu biasanya akan ditemani lapang suka mereka itu pasti akan dijalankan gimana hasil pemeriksaan yang sudah no objection dan notice no objection udah oke udah diserima udah di ACC nanti akan bisa ditahgikan oleh kontraktor dapat uang dari situ itu berdasarkan apa berdasarkan calon dari web-based dan web-based seksionary sehingga nanti namanya web-based dan web-based dictionary itu akan menentukan berapa banyak checklist yang harus dibuat yang berapa banyak ITP yang harus dibuat disitu kalau misalnya barangnya unik-unik berbeda-beda wujudnya berbeda-beda ada satu struktur beton bertulang lalu struktur beton komposit ada struktur kolam baja ada balak beton balak komposit segala macam itu ITP-nya akan banyak banget disitu akan banyak jenisnya kalau proyeknya kompleks hati-hati ITP-nya akan banyak juga dan resiko tidak akan tinggi sebenarnya lebih enak kalau proyek itu banyak itu enak sebenarnya tes klannya cukup satu saja ini contoh web-based ini contoh untuk proyek IT kriteria penerimaan kualitas manajemen plan akan memikirkan bagaimana memenuhi ini memenuhi kriteria ini ini web-based business harus menjelaskan kriteria penerimaan untuk paket pekerjaan nomor sekian dengan nama ini dengan deskripsi seperti ini itu kriteria penerimaan seperti apa disini contohnya agak kurang bagus saya kasih contoh yang lebih bagus ini ini web-based dictionary yang lebih lengkap ini sebenarnya kolom ini agak lebih panjang lagi di sebelah kanan itu ada lagi saya potong sedikit saya potong sampai ini kolom ini kolom ini itu sebenarnya acceptance criteria yang kelihatan disini untuk paket pekerjaan struktur nomor 2 galian tanah disini syaratnya agak kurang jelas ini untuk seluf kolom balok tulangan pelat ini kan ada acceptance criteria untuk tulangan ulir 24 diameter sekian ulir 39 utubutan harus K225 PBI 1971 ini kan sudah menjadi kriteria penerimaan disini walaupun mungkin ada yang kurang disini ada yang kurang dimensinya mungkin dimensinya beda-beda ada banyak dimensinya skopnya tidak cuma satu tulis saja harusnya disitu dimensinya mengikuti detail engineering design nomor sekian misalnya engineering design nomor 3 strip 1 blablabla disini sudah ada kriteria penerimaannya ini nanti akan digunakan untuk membuat ITP di situ berarti ITP ada berapa satu ada satu ada fondasi dangkal ada dua kalau satu boleh sebenarnya asal efisien masih menyeluruh masih bisa memeriksa secara lengkap secara betil tapi intinya adalah setiap yang ada mata biaya disini jadi kalau kita bicara kualiti dan biaya yang namanya ada biaya disini pada dasar apa sih ini kan yang nanti earn value-nya yang nanti akan dibayarkan kalau misalnya ini untuk mendapatkan uang sebesar segini dari kerjaan fondasi dangkal ini kalau ini kriteria penerima tidak bisa dipenuhi yaudahlah ini tidak akan dapat itu cara berfokus sederhananya seperti itu lalu bagaimana kita merencanakan kualiti management menggunakan expert judgment yang punya knowledge specialized in all this seruans control measurements dan lain-lain menggunakan benchmarking benchmarking itu apa membandingkan apa namanya praktik-praktik dari actual project atau plan dengan standar-standar yang ada jadi untuk apa jadi sebenarnya membandingkan dari project terdahulu yang sudah ada kalau dilihat kalau untuk project gedung kita bagaimana biasanya ngecek mutunya dengan standar dengan template yang kita punya seperti apa lalu bagaimana praktik yang best practice seperti apa kita mesti ngecek bekistingnya seperti ini cara ngecek bekistingnya ngecek tulangannya seperti ini ngecek petunan seperti itu lalu kalian kelihatan oke berarti ngecek betun apa aja betun ngecek slumpnya selamnya mau pakai ngecek pakai apa pakai cone atau mau pakai apa kalau kita betunnya pakai yang self-compacting seperti bagaimana itu ada semua caranya menggunakan benchmarking atau lalu menggunakan cost benefit analisis misalnya ini sebenarnya berkaitan dengan apa dengan cost of quality dan prevention before inspection tadi modern management quality mau gak kontraktor itu mengeluarkan apa mengeluarkan menginvestasikan sedikit lebih banyak untuk mendapatkan benefit-benefit berupa apa less reward high reproduktivity lower cost increase risk management atau increase profitability untuk menangkap seperti itu yang terutama adalah less reward ini less reward dan mengurangi resiko-resiko yang ada di situ ini cost of quality di sini ada pre-vasion cost dan kalau kita bicara cost of quality dan kaitannya dengan risk management yang namanya prevention cost ini kan di quality ini kalau di risk management namanya apa? prevention cost di risk management itu namanya berupa apa? biaya, respon, risiko apalagi yang proaktif biaya-biaya pencegahan untuk mencegah defekts itu bisa dimasukkan ke dalam rencana manajemen resiko termasuk di biaya-biaya respon resikonya di situ misalnya menggunakan beton umut lebih tinggi misalnya menggunakan instead of cost in situ cor di tempat menggunakan pracetak menggunakan metode-metode yang lebih aman daripada metode-metode yang beresiko itu bisa dipakai di situ lalu menggunakan flowchart di situ flowchart itu seperti apa? saya jelaskan lah di sini oh nanti, cost of quality dulu ya cost of quality itu ada cost of conformance ada biaya kepatutan biaya apabila sebuah barang itu berkualitas yaitu ada prevention cost yaitu bagaimana kita membuat sebuah barang yang berkualitas dengan training kalau misalnya kita mentraining pekerja itu ada biaya ekstra tapi itu biaya untuk pencegahan karena apa pekerja yang tidak capable yang tidak pinter yang akan ngerjainya akan asal-asalam bisa salah misalnya jadi rework dokumen yang mungkin akan banyak paperwork sebenarnya akan menjadi lebih teratur lebih rapi menggunakan ekipmen yang lebih baik atau menggunakan timingnya yang lebih tepat kapan harus segera ditempatkan itu untuk biaya pencegahannya lalu biaya appraisal menggunakan testing atau destructive test test-test yang destruktif yang diambil sedikit sampel untuk dihancurkan kalau menjadi limbah ini kan kayak compressive strength misalkan seperti itu dan inspeksi-inspeksi sedangkan biaya-biaya non-conformance ini terdasarnya apa sih biaya-biaya kerugian sebenarnya biaya-biaya failure biaya-biaya kegagalan untuk defects harus dibongkark terus membongkarnya itu ada biayanya untuk membangunan kembali di rework itu juga menjadi biaya scrapnya menjadi limbah limbahnya itu juga menjadi biaya ini semua akan menjadi actual cost menambah actual cost tanpa menambah earn value-nya sehingga terjadi apa turunlah cost performance index-nya CPI-nya turun sudah lampu merah atau external failure cost liabilities warranty work-nya atau lost business seringnya adalah yang menyeru cost performance uang yang dikeluarkan atau disini harus saya invested uang yang diinvestasikan selama proyek untuk mencegah kegagalan biaya-biaya respon resiko proaktif yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya resiko-resiko quality resiko-resiko defect resiko-resiko failures kalau cost of conformance adalah uang yang dikuatkan akibat kegagalan ini yang namanya cost of risk biaya-biaya dari dampak resikonya kita besarnya dampak resiko adalah cost of conformance masuk ke flowchart lalu bagaimana kita mengalami sebuah proses dengan flowchart ingat pertama adalah kita harus menentukan batasan dulu misalnya pekerjaan pengacoran beton ini masih terlalu umum karena pengacor beton itu ada apa? ada misalnya fabrikasi tulangan ini sudah proses sendiri disitu terus ada apa? ada pemasangan kisting lalu ada cor cornya sendiri ini cornya sendiri ada 2 lagi ada pre-pouring sebelum mengecor dan ada cost-nya setelah mengecor seperti apa fabrikasi ini ada ada lagi untuk ngeceknya seperti apa ada cutting-nya bending-nya seperti apa ada lagi flowchart ini terlalu banyak disitu mungkin fabrikasi tulangan selain ada fabrikasi juga ada pengadaannya ada pembelian atau pengadaannya ngecek dulu pengadaannya terus ada baru bending-nya bending and cutting-nya seperti apa nah ini sudah banyak lagi prosesnya maka pentingnya menggunakan inilah pentingnya menggunakan flowchart yang diset batasannya misalnya ini contohnya nanti saya kasih yang lain disitu setelah kita tahu batasannya seperti apa tentukanlah step-stepnya dalam prosesnya itu dengan cara mengidentifikasi metode konstruksi aktifitasnya makanya itu pentingnya kalian memahami betul metode konstruksi disini adalah supaya bisa establish di sequence lalu kalian bisa memproses analisis bisa mengalisis prosesnya seperti apa seperti ini sebelumnya disini saya jelaskan dulu kalau flowchart itu ada bentuknya ada yang bentuknya oval kotak terus ada diamond atau wajik ada lingkaran ada panah seperti ini ini artinya apa sih oval itu start atau finish bisa start bisa mau finish dimulai dengan oval ditutup dengan oval kalau kotak triangle ini adalah aktivitas diamond ini biasanya ada pengecekan biasanya ada uji kalau circle itu ada koneksi sambungan dari chart yang lain dari proses yang lain yang diluar dari boundariesnya itu sendiri contohnya seperti ini misalnya ini ada flowchart concrete pouring activity penuangan hanya pengecoran aktivitas pengecoran mulai ada pemasangan tulangan terfabrikasi aktivitas pengadaan tulangan dan drafting band di mana Pak ini aktivitas A dari flowchart aktivitas A yaitu apa fabrikasi tulangan pengadaan tulang pengadaan desi disini saya masukin disini ada aktivitas pertama pemasangan tulangan terfabrikasi ini baru pasang aja baru pasang tulangan terfabrikasi lalu diikutnya ada cek elevasi kemirng apa enggak sudah cukup kencang atau belum misalnya sudah terima oke terima kalau belum ulang lagi lanjut ke ulang prosesnya sampai ini benar lalu pemasangan beton decking ini ada juga aktivitasnya apa aktivitasnya buat beton decking beton tahu bicaranya sendiri harus pakai misalnya pakai PVC butuh betonnya harus sama dengan struktur utamanya enggak boleh beton decking beton tahu cuma dari coran semen enggak boleh harus dari bahan yang sama karena bisa gompal nanti kalau misalnya disatuin sama struktur utamanya kalau misalnya boleh tersebut lebih jelek daripada beton utamanya bisa gompal terus tulangannya jadi terekspos bisa karatan disitu ini saya sering menemukan beton tahunya dibuatnya dari coran semen aja dari semen sisa dicampur air jadi beton tahu jadi beton decking itu enggak boleh beton tahu itu harus harus sama kualitasnya dengan struktur utamanya pemasangan beton decking lalu pengurian pulmas lalu pengurian berkisting pemasangan berkisting perkepatannya nah pemasangan berkisting juga ada aktivitasnya ada dari proses sebelumnya ada masukan dari proses sebelumnya pemeriksaan berkistingnya fabrikasi berkisting lalu cek kemiringannya cek kekuatannya kalau sudah oke terima lalu cor beton segar cor beton segar ini ada lagi apa dari pemeriksaan butuh beton segarnya flash concrete di tes entah itu menggunakan selam setelah dicor curing dan selesai jadi yang menggunakan metode konstruksi seperti ini kalian harus tahu dulu metode konstruksi seperti apa disitu kalian lalu bisa menentukan dimana mesti ada pengecekan menentukan dimana kita harus melihat lagi ke dokumen persyaratan yang ada pemeriksaan seperti apa persyaratan seperti apa dimana kita harus di beberapa proyek misalnya kalau misalnya disini saya ada ada masuk artinya apa artinya tulangannya ini pun juga harus ada ITP nya kalau tulangannya ini belum lolos belum layak untuk dipasang keseluruhan aktivitas ini selanjutnya ini gak boleh gak boleh ada misalnya kita gak boleh mengecor beton dengan tulangannya tidak terfabrikasi dengan baik entah itu mungkin ikatan yang gak sesuai misalnya ikatan sangkangnya cuma pakai kawat bandret aja di puter-puter di tapi ikatannya itu gak cukup panjang gak sampai 6D itu gak nyampe misalnya kayak gitu itu gak boleh sehingga nanti outputnya apa item pekerjaan yang harus dimonitor ini dari apa sih dari tadi tuh skop baseline nya dari WBS dari WBS harus ada disitu lalu ada referensi ke dokumen-dokumen aplikablenya spesifikasi standar segala macamnya dari requirement matrix disitu lalu aktivitas-aktivitas untuk pengecekan untuk verifikasi applicable verification activities dan kapan harus dikerjakannya itu lalu pihak-pihak mana yang terlibat untuk proses inspeksi dan verifikasinya dari setelah di situ pintarannya applicable karakteristik karakteristik dan pengukurannya seperti apa kan gak mungkin kita ngecek kekuatan beton pakai satuan apa satuan kilogram kan gak mungkin pasti harus pakai apa harus pakai pascal atau kapan perbedaan persidi misalnya seperti itu applicable supporting documentation kita pakai format-format dokumentasi seperti apa ada gak format untuk pengecekan kekuatan beton ada gak format untuk pengecekan dimensi ada gak checklist-nya dan segala macam di situ contohnya seperti ini makanya di sini pentingnya WBS Code dan WBS Elemen WBS Code WBS Elemen kualitas standarnya apa yang mengikuti persyaratannya kalau biasanya klausul kontrak atau klausul SNI itu di sini berdasarkan kualitas standar tersebut dan berdasarkan WBS Elemen apa aktivitasnya kan gak mungkin misalnya WBS Elemen di sini beton tapi standarnya standar beton standar asfal gak mungkin gak nyambung nanti kualitasnya ngapain malah ngecek asfal itu kan aneh harus nyambung semua WBS misalnya WBS fabrikasi tulangan standarnya 2847-2019 kualitasnya apa pengecekan sengkang pengecekan tulangan utamanya sambungannya ikatan segala matematik lalu siapa bertanggung jawab pilih nama nanti IC-nya lalu kapan dikerjakannya ini contoh dari buku CMBOK ini contoh dari dokumen asli ini dokumen asli dari kantor saya dulu ini ITP untuk BORPIL untuk pekerjaan fondasi BOR dokumentasi dulu aktivitasnya pertama di cek dokumentasi dulu ada gak kemerk kerjanya ini kapan harus ada sebelum memulai aktivitas pengoboran lupa apa ada yang sudah di HCC harus ada sebelum memulai aktivitasnya berdasarkan apa OCS pasal 4114333 ada dokumen kontrak namanya OCS pasal klausul ada semua di situ terus apa lagi ini ini reinforcement tulangannya tulangannya harus dipesek untuk setiap sebelum pemasangan sebelum pengecoran di setiap lot untuk setiap lubang fondasi baru itu harus di cek tulangannya sesuai dengan standar Jepang Industrial Standart nomor G3172 dan GIS G307 semua jadi itu kompleensi kriterianya apa kompleensi kriterianya kompleensi komposisi sesuai dengan GIS siapa yang bertanggung jawab si engineer subkone yang perform kontraktor yang mereview engineer yang diinform selam cek peslam setiap every load ini berarti setiap dari setiap truk molen peslam setiap truk molen datang langsung di peslam semuanya gak boleh sampling gak boleh sebagian 10% harus semuanya kesuaran populasi harus di cek semua berdasarkan apa berdasarkan klausul OCS klausul OCS subklaus 8B semua itu itu gitu kira penerbannya apa antara 18 dan 20 cm selamnya itu antara 18 cm dan 20 cm di luar dari angka itu gak akan diterima akan ditolak sampai sini cukup paham jadi namanya plan quality management itu adalah proses identifikasi semua standard persyaratan untuk suruh proses dan hasil yang namanya proses manajemen itu masukkan dokumen quality management plan yang menjelaskan apa bagian siapa untuk setiap item pekerjaan oke terima kasih sekian materi hari ini mengenai quality management plan kita akan jumpa lagi di minggu depan terima kasih terima kasih terima kasih